Berita duka berpulangnya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aryo Hanggono pada Senin Subuh, sangat mengujudkan. Almarhum meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena terpapar COVID-19. Aryo Hanggono Dirjen Pengelolaan Ruang Laut atau PRL tutup usia pada pukul 4.50 Senin Subuh. Almarhum menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto sejak 9 September 2020 lalu. Aryo Hanggono diduga terpapar COVID-19 saat mendampingi Menteri KKP, Edy Prabowo, usai melakukan kunjungan kerja di luar daerah. Terakhir, Almarhum dan Menteri Edy diketahui berkunjung ke Berau dan di antara aktivitasnya melepas tukik bersama Bupati Berau Muharam. Bahkan di satu kesempatan, Aryo Hanggono mendampingi Bupati Muharam bertatap muka dengan belasan siswa sekolah. Belakangan Bupati Berau Muharam juga dinyatakan positif, terkonfirmasi COVID-19. Setelah berjuang keras melawan COVID-19 dengan menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Balikpapan, Bupati Berau Muharam menyerah. Ia berpulang setelah sempat sekitar dua pekan dirawat di rumah sakit. Sementara Menteri KKP, Edy Prabowo yang masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, kondisi kesehatannya berangsur-angsur membaik. Bahkan Edy Prabowo sempat beberapa kali memimpin rapat secara virtual dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.